Nah nih dia udah nyamperin nih, ya kita udah ngobrol lagi gitu, cuman bikin dia panas doang Pikirin resiko kedepannya, jangan mikir masa pendek doang, biar tenar gini gak ada, masa depannya masih panjang loh PNN aja pak dengar Lu kan punya temen nih, ganti-ganti ini lah ngomong, jadi ada yang bilang, jam 2.50 Apa yang bayang akunnya, yang bayang akun sahurannya kamu Berarti kamu udah sering dong, janjian-janjian Iya bener Kalau jangan saya lihat kasihan yang baru-baru Iya gitu, giniin aja kalau misalnya ada rumah saya baru Kalau itu berarti sering dong dulu Dulu saya sering, tapi sekarang saya udah enggak 2020 saya pak, dong misalnya nih dia udah nyamperin Ya kita udah ngobrol lagi gitu, cuman bikin dia panas doang Bikin, ya udah gitu doang, panas doang bikin panas dong pak Ya udah, di rumah aja kabur gitu Ya kabur, panas doang, panas doang Pikirin resiko ke depannya, jangan mikir masuk pendek doang, biar tenar gini gak ada Iya pak, masa depannya masih panjang loh Terus nih, misalkan udah datang orangnya, terus kalian ngapain? Udah, dari jauh udah ngeledekin aja Dia ngedeket kita kabur Terima kasih 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 Jadi lu anak berhasil gitu loh. Jangan pikir kayak lu jadi jabuan, dikenal gitu loh. Gak ada keadaannya. Saat tim berpatroli ke daerah Jagakarsa, tim memberhentikan tiga orang pemuda yang mencerigakan. Satu pemuda tersebut ternyata adalah admin dari akun gangster. Selanjutnya, tim meminta mereka agar menghapus akun tersebut dari sosial media tersebut. Dan tim memintanya mereka semua untuk pulang rumah masing-masing karena waktu sudah pagi. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Kerja. Kerja gimana? Kerja di***k. Selamat menikmati. Tidak pernah mau nyong-nyong rong motherfuckers. Tidak, kenapa lagi yang? Bisa buatan di sana, termalanan lagi. Tidak mau buang-buang. Tidak, ya. Tadi minum apa ya, Mas? Minum apa tadi? Bapaknya. Berapa botol? Botol cuma ada. Botol? Botol juga rame-rame. Iya, rame-rame juga. Ini campur juga. Sudah mau pulang, Pak. Sudah langsung pulang. Iya, iya, Pak. Tim melanjutkan patrolinya di daerah Jakarta. Tim menemukan sekumpulan remaja yang sedang mengonsumsi minuman keras di ruko-ruko. Lalu akhirnya tim memeriksa dan mengetek pemuda tersebut. Tidak ada satupun barang yang mencurigakan. Dan tim meminta para pemuda tersebut untuk pulang ke rumah masing-masing. Terima kasih telah menonton!